Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika ada orang kafir Yang baik dengan usul orang Islam Membantu orang Islam Allah Maha Kasih Allah akan balas dia Dengan kebaikan Tapi hanya di dunia Karena dia tidak percaya akhirat Dibalas di dunia Anaknya ada yang menolong Keluarganya ada yang menolong Dia mati Kalau di akhirat tidak Tidak ada surga Dia tidak ingin surga Kenapa harus kita paksain kasih surga Dia tidak merindukan surga kita Dia berbuat baik Seperti itu memang dia tulus Tulus sebagai orang Yang non muslim Membantu seorang muslim Allah Maha Kasih Dibalas dia Lihat saja Kalau ada orang kafir Baik lihat Kalau meninggal dunia Orang muslim juga tersentuh hatinya Akan menolong anak-anaknya Sampai di sini Untuk sampai di akhirat Yang tidak dongong Dia itu tidak ingin Tidak ingin kok Seandainya waktu di dunia saja Kita kasih Bang mau surga dari Allah Dia mengatakan Aku tidak percaya dari Allah Tuhan Kenapa saya kasih surga Dia tidak mau sebetulnya Jadi sebagian orang Dari kaum muslim ini itu Memaksakan Kalau orang berbuat baik Dari non muslim Nanti dia akan mendapatkan surga Wang dia sendiri tidak mengharap Surga kita kok Ini kadang-kadang Cara berpikirnya itu aneh Wang mereka tidak berharap Kok kita tonjol-tonjol Kita sodor-sodorkan ke dia Enggak Kita bicara Ini keimanan Enggak Enggak dapat di surga Wang dia tidak mengharap surganya kok Dia biar mengharap Dengan surga yang mereka Anggap Tuhan Urusan dia sudah selesai Ada pun kebaikan dengan manusia Allah Tuhan kita Allah akan membalas dia Kebaikan dia Akan diberi oleh Allah Cuma di dunia Karena dia baik di dunia Dan tidak percaya akhirat Atau tidak menginginkan Kebahagiaan akhirat Maka dibalas di dunia Tapi dia belum sempat Merasakan kebalasan kebaikan Di dunia Anaknya akan dijaga Anaknya akan diberi oleh Allah Lancar rizkinya Dan segala macam Tapi itu semuanya Urusan dunia Di akhirat tidak ada Ada pun di hadapan Allah Apakah seperti itu Sudah beriman Oh kita tidak tahu Ada kan pendapat ulama Mengatakan asalkan hatinya Sudah beriman Ya nanti Tapi kan urusan hati Pribadi Secara Allah Di atap kafer Dikubur Dikuburnya Tidak akan dapatkan surga Jadi waktu kita mengatakan Tidak mendapatkan surga Itu ada sebagian Yang menganggap Kecam banget sih Islam Surga aja kok Oh Tuhan Allah Maha Kasih kok Kenapa ada dikasih surga juga Itu orang kafir Ente dimikir tuh enggak Dia itu gak mau Dengan surga kita Emang dia merasa Punya Tuhan sendiri Dan punya surga sendiri kok Ente kasih pun gak mau Dia gak percaya Aneh betul nih umat Islam Yang aneh kayak itu Ada umat Islam Maksain perasaan Berkata di Di stasiun televisi Itu apa nih Orang kafir yang berbuat baik Dia juga akan dibalas Di akhirat Mendapatkan surga Segala macam Surga Allah Ini kok dipaksan Dia sendiri gak percaya Dengan Allah kok Tuhan kita gak percaya Dia membuat Tuhan Biarpun dikelari apa saja Bukan Tuhan Allah Yang maha tunggal Tuhan yang lain Yang dia Dia sudah mendapatkan Bagian surga Menurut keingkannya sendiri Gak usah dipaksain Kita punya keyakinan iman Orang yang tidak beriman Tidak akan mendapatkan surga Menurut umat Islam Bahkan kalau seandainya Tiba di balik saja Seandainya ada orang Non muslim berkata Orang Islam berbuat baik Kepada kita Tuhan kita pun Dia orang kafir Non muslim berkata Kalau ada orang muslim Berbuat baik kepada Kita Maka Kelak Setelah kehidupan di dunia Dia tidak mendapatkan Kebaikan daripada Tuhan kita Tuhannya dia Tidak tahu Tuhannya apa Tuhan api Tuhan matahari Tuhan ini Setelah mati Tidak mendapatkan kebaikan Tidak akan dibalas dengan kebaikan Waktu diomongin gitu Saya Oh tidak apa-apa Saya tidak mengharap kok Saya tidak percaya memang Dibalik begitu Saya tidak percaya Makanya Ini ada sebaikan Cara berfikirnya Ini perlu dibenahi Orang non muslim Kalau meninggal Nanti mendapatkan surga Dibuka dulu otaknya Dibenahi dulu Cara berfikirnya Orang tidak percaya Kalau dibaksa-paksa ini Ini faham Tuhan tidak ngomongnya ini Orang non muslim Tidak akan marah Di saat kita katakan Anda tidak akan bisa masuk surga Allah SWT Kenapa? Dia tidak percaya dengan surga Tapi Anda akan Menurut keyakinan Anda Akan dapatkan surga Sehingga keyakinan Anda Selesai Tidak akan terjadi permusuhan Kok yang demikian ini Semoga Allah menjaga kita semuanya Iman kita Yang belum beriman kepada Allah Dan Rasulnya Segera Dibawa oleh Allah Kepada keimanan Kepada Allah dan Rasulnya Allah SWT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!